Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di English with Mr. Rasrath channel. Good morning, afternoon, evening everyone. Selamat pagi, sore, ataupun malam ketika sobat-sobat sekalian menonton video kami kali ini. Selamat datang bagi yang baru bergabung dengan channel kami di English with Mr. Rasrath. Selamat datang kembali di semua subscriber kami. Semua lagi bergabung, mari kita mulai. Di video ini, kita akan berbincang tentang 4 tips untuk mengambilkan kemampuan bahasa Inggris. Speaking Skills. Pada keempatan video kali ini, kita akan membahas tentang 4 tips untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris. Seperti yang kita pahami bersama, terkadang kita terhambat dalam berbahasa Inggris karena kan oleh beberapa hal. Oke, dan oleh karena itu, dalam kecepatan kali ini, kita akan berfokus pada 4 poin terlebih dahulu terkait dengan tips untuk mengambilkan kemampuan bahasa Inggris. Oke. Poin pertama, atau tips nomor 1. Oke. All right, everyone. Sobat-sobat sekalian, don't be afraid of making mistakes. Tips pertama ini, hendaknya kita tidak takut untuk melakukan kesalahan dalam berbahasa Inggris. Silakan kita berbuat kesalahan dalam bereksplorasi dalam berbahasa Inggris. Ini kan kesempatan bagi teman-teman kita, bagi rekan-rekan kita untuk membaiki kesalahan tersebut. Dan kita ambil koreksiannya, dan kemudian kita ingat-ingat koreksian tersebut. Oke, mari kita lihat salah satu contohnya. Di contoh berikut, mungkin kita melakukan kesalahan pada pengucapan kata varis. Mungkin sebagian kita akan membaca kalimat ini dengan Indonesia varis in many aspects of life. Of course, pengucapan kata varis itu tidak tepat. Yang tepat adalah varis. Dan mungkin kita mendapatkan koreksian ini dari teman kita, saudara-saudara. Oke, so kita terima saja koreksian pengucapan dari rekan-rekan kita. Kemudian kita akan selalu ingat-ingat versi pengucapan yang tepat dari kata-kata. Oke, now let's move on to the second tip. Okay, tips number two. Ya, tip number two. Jadi, we need to focus on the fluency of the language word. And on the accuracy, later. The second tip is, we need to really focus on the fluency. Dan kita memang perlu sangat berfokus pada kelancaran dalam berbahasa Inggris terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, kita perlu juga memperbaiki dan mengingatkan our English grammar di kemudian hari atau yang kita kenal dengan isla accuracy. Sehingga kita dapat menggunakan correct English grammar in our next speaking skills. Oke, seringkali karena kita terlalu sering mengedepatkan English grammar, ini dapat membuat bahasa Inggris kita agak terbatas dan terbata-bata. Oke, jadi ada baiknya our English accuracy itu dapat berjalan beriringan atau bersamaan dengan our English fluency. Oke. Yes, let's continue to the next tips. Oke, tips number three. Oke. We need to boost up our vocabularies. We as English language learners are frequently having problems with the limited number of vocabularies in our vocabulary bank. Having a regular schedule to increase our vocabulary will really help out with our vocabulary limit. Jadi, kita harus punya jadwal sobat sekalian dan menargetkan untuk meningkatkan perbendaraan pasar kata kita dalam bahasa Inggris. Misalnya, kita mengupdate 5 kata per hari atau hingga 10 kata per hari. Dan kalau kita bisa konsisten dengan hal tersebut, maka dalam satu bulan kita akan menambah vocabulary bank kita dengan cukup besar sekali. Oke, mari kita lihat contoh berikut. Ya, berikut ini adalah contoh new vocabulary stable yang kita buat. Oke, saya berikan contoh. Oke, di chapter berikut ini, ya, mekan-rekan sekalian, sobat-sobat kalian, bisa membuat tabel seperti ini. Di program Excel atau di program yang lainnya. Dan mungkin, mungkin dengan 4 kolom seperti ini atau lebih. Kolom pertama kita sebutkan untuk word entries. Kolom kedua kita sebutkan untuk part-sebut atau close kata. Kolom ketiga untuk meaning atau arti. Dan kolom keempat untuk own usage. Own usage adalah untuk penggunaan kata tersebut dengan menggunakan bahasa sehari-hari kita. Kita menggunakan contoh yang kita buat sendiri. Ini akan contoh yang kita dapatkan dari kamus atau dari jenis lainnya. Perkara-kara juga bisa menambahkan dengan kolom berikutnya contoh misalnya resources atau sources. Misalnya, contoh untuk pertama kata hamper. Di word entries, di parts of speech, bisa kita letakkan kata verb. Karena ini merupakan kata kerja. Kemudian kita letakkan mininya. Dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Indonesia akan lebih baik. Karena ini akan memudahkan kita untuk menghapalkan arti kata tersebut dalam bahasa target. Dalam bahasa kita sendiri. Contohnya, menghambat. Kemudian, our own usage atau penggunaan kata tersebut dalam kalimat yang kita buat sendiri. Contohnya, disini, don't let English grammar hamper your English fluency. Kemudian, contoh berikutnya, categorize. Kelas katanya, yang ini word, mengkategorikan sebagai artinya. Dan mungkin penggunaan our own usage, contohnya adalah we need to categorize words based on the parts of speech. Simplification, the parts of speech is noun. The meaning is penyederhanaan. Our own usage, simplification of our goals will make them easier to reach. Mungkin bisa kita tambahkan dengan A2 and A3 lagi. Untuk mencapai target minimal 5 kata per hari. Oke. Itu saja untuk new vocabulary stable. Mungkin kita bisa berlanjut ke tips berikut. Tips number four. Tips number four. Everyone. Yeah, the last tips that I can share to you all in this video. Yeah. We also need to mine our grammar. Besides, we need to increase our vocabulary bank. Sorry. We need to mine our grammar. We also need to, what is it? Be valid and learn our grammar and increase our grammar knowledge. Why? So, yeah. Kenapa hal ini penting? Karena, seperti yang kita ketahui bahwa, English grammar is still necessary. Yes, English grammar will make our English classy. English grammar will make our English stand out. And it will also make our English easily understand by other people as well. So, that's... Jadi, sobat sekalian, menguasai grammar juga merupakan sebuah keniscayaan dalam berbahasa Inggris. English grammar, sobat sekalian, akan membuat bahasa Inggris, sobat sekalian, menjadi semakin mudah dipahami oleh orang lain, menjadi pembeda, dan memberikan bahasa Inggris, sobat, menjadi berkelas atau kelas. Oke, sop. Oke, itu saja. Empat tips dari kami. Semoga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, dan dapat pula memperkaya dan meningkatkan rasa kepercayaan diri kita dalam berbahasa Inggris. Oke, nantikan tips-tips kita dalam video-video selanjutnya. Bila sobat ada pertanyaan, komentar, ataupun hal lainnya terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris, silahkan tinggalkan di kolom komen. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Hingga tuntas, jangan lupa untuk dukung channel kesayangan kita ini bersama. Tinggal subscribe, like, komen, dan share. Insya Allah gratis. Oke, sehingga kami akan semakin rajin untuk upload video-video terbaru ini. Oke, thank you all. Thanks for watching. And don't forget to subscribe, like, and comment. Bye-bye, and see you in our next video. Bye for now, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye for now, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.